Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dari Kota Palangkaraya Dimana mobil kau bilang Kota Palangkaraya kali ini Menggunakan tema Masjid Kugan Kecubung Dimana Masjid Kugan Kecubung Adalah Masjid Kebanggaan Kota Palangkaraya Yang terdiri Di atas lahan seluas 3,5 hektar Dengan luas bangunan 70 x 70 meter Sehingga dapat menampung Kurang lebih 8.300 Adalah bentuk bangunan yang mampu Membuat suara bergemar Yang dikhususkan sebagai tempat berkumpul Untuk menunaikan sholat berjamaah Dan juga digunakan sebagai Tempat aktivitas organisasi Islam di Kota Palangkaraya Ini tadi ya Kavila dari Kota Palangkaraya Dan selanjutnya Dan selanjutnya dari Kabupaten Barito Selatan Yeay dengan Luar biasa mobil hias Yang bertema membangun Kediatri beraktual tarilah Melalui sarana masjid Pengamal Kabupaten Barito Selatan Kota Berdua Bersih Aman Tertif Unik Asli Dan harmonis Dan inilah Dari Kabupaten Barito Baik selanjutnya di Kabupaten Barito Selatan Selanjutnya Kavila dari Kabupaten Gunomas Peserta dengan nomor Urut 03 Suasanya tergambar Di mobil hias Kabupaten Gunomas Adalah sebuah ilustrasi Dan gambaran sikat Bahwa motif naga Kai garap tetap Sebagai simbol kekuatan Motif singa Raja sebagai simbol kesetiaan Dalam menjaga persatuan Dan kesatuan umat Serta kemagaan Sebuah masjid Melambangkan Kekoran Dan kabupaten masyarakat Yang bersama Dan segala maya Kesejahteraan Dan rahmat Allah SWT Dengan dinaposanku Memanggai dan saling Menghormati Antar umat dan agama Sungguh dan bangsa Juga mendapatkan Nilai budaya Inilah dia Kavila Dari Kabupaten Gunomas Dan kita sambut Kembali mobilyas Dari Kabupaten Papua Dengan judul Modernisasi Keberagaman Penuju Pemilu Jamai Bergambarkan Masyarakat Kabupaten Kapuas Yang dinamis Dan terus bergerak Maju Dan Aksan burung tinang Pemerintah Mugodeng Kota Inilah Persepanan Mobil hias Dari Kabupaten Kapuas Baik Berikutnya Di belakang Kabupaten Kapuas Terdapat Kabupaten Kota Warni Timur Tampil Dalam Konser Mengaruh Pesan Kemudian Mengluas Dari Dan Pemerintiman Kabupaten Kota Warni Timur Dengan Motos Sungai Mentaya Menarik Pasif Agamis Dan Berbudaya Berpenduduk Kurang lebih Sebanyak 433.679 Jiwa Dengan Keberadaan Transportasi Air Terlepas Dari Sejarah Masuknya Agama Islam Dikali Mandan Dan Perkembangannya Hingga Kepedalaman Termasuk Ke Kabupaten Kota Warni Timur Ibarat Kapan Dalam Seni Pembangunan Dengan Al-Quran Sebagai Kompasnya Agar Kesejahteraan Hidup Yang dituju Berkah Dalam Ridho Allah Subhanahu Berkah Bapak 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 Kabupaten Kota Waringin Timur Dan Kita Sambut Kembali Kabupaten Katingan Yang memiliki Tema Tawai Ta'ruf Pada Hari Ini Dengan Musabok Tidak Quran Kita Wujudkan Masyarakat Katingan Yang Quran Sinepsis falsafah huma betang yang melambangkan himpunan cita-cita yang menyatu semangat tinggi Dan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk Katingan jaya menuju Kalimantan Tengah berkah dalam keberagaman Inilah dari Kabupaten Katingan Bagi kita sambung juga kafila dari Kabupaten Seruian Dengan moto Gawi Hatang Tiring yang artinya bekerja bersama-sama Kabupaten Seruian merupakan kabupaten Pulau Kalimantan dan beribu kota di Kuala Pembuah Dengan potensi wisata pantai dan usaha perikanan serta perkebunan Hadirin yang kami hormati boleh aplaus untuk Kabupaten Seruian Dan kembali kita saksikan kafila dari Kabupaten Lamanda Dengan moto keberhasilan bukan karena kebetulan tapi perlu perjuangan dan pengorbanan Dan itulah suguhan dari Pak Baik selanjutnya dilanjutkan dengan mobil hias dari kafila Kabupaten Murung Raya Tema mobil hias kali ini yakni revitalisasi nilai-nilai alquran dalam kehidupan budaya rumah beta Di mana moto dari Kabupaten Murung Raya yakni tiratang kabala Yang berarti maju terus pantang Kami hormati berikan tepuk tangannya meriah untuk kafila dari Kabupaten Murung Raya Baik kita kembali menyaksikan peserta bawah itu aruf MTK ke 31 tiga provisi Kalimantan Tengah Dari Kabupaten Pulang Pisau Dan penjabat Bupati Pulang Pisau yaitu Ibu Haja Nuno Andriani SEMPD Dan memiliki arti semboyang persatuan dan kesatuan semoga komponen masyarakat serta terbuka Dan tidak Dan warna kulit dalam filsafah hidup gotong royong Sebagaimana kehidupan masyarakat suku dayak dalam rumah beta Dalam bingkai kenegaraan Republik Indonesia Dengan moto siap menang siap kalah potensi lokal adalah keunggulan Dan itulah persembahan dari Kabupaten Pulang Pisau Berikutnya kita sambut juga mobil ias dari kafila Kabupaten Baritu Timur Dengan tema merangkul keberagaman dalam moderasi beragama Untuk mewujudkan toleransi masyarakat yang aman, damai, sejahtera melalui petunjuk Al-Quran Dalam budaya keragaman yang dilambangkan oleh burung enggang Al-Quran, masjid, toleransi, dan adat istiadat memainkan peran penting Burung enggang dengan keindahan dan keunggulannya melambangkan harmoni dalam keberagaman Berikan aplaus kafila Kabupaten Baritu Timur Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati berikut kita akan sambut kembali Kafila dari Kabupaten Sukamara Yee, luar biasa dengan ornamen mobil hias berwarna ungu Cantik sekali Yang memiliki moto atau semboyan Gawing beringjam Bekerja atau gotong royong untuk mencapai tujuan mulia Dan berikan tepuk tangannya meriah untuk Kabupaten Sukamara Baik, kita lanjutkan dengan mobil hias dari kafila Kabupaten Baritu Utara Yang mana mobil hias ini menampilkan miniatur Islamic Center Yang dibangun oleh Haji Nadal Shah atau Haji Koye Yang merupakan Bupati Baritu Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2023 Islamic Center tersebut merupakan cita-cita beliau sewaktu masih Hanya merupakan hutang belantara di seberang kota Muara Tewe Atau Kampung Jinga Yang merasanya itu beliau bersantai dan bercengkala di pendopo pinggiran sungai Baritu Berikan tepuk tangannya meriah untuk mobil hias dari kafila Kabupaten Baritu Utara Dan yang luar biasa, Tony, luar biasa ini adalah Persembahan dari Pawaita Aruf, kafila, musabah, kuat, 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 kuat skatu wari Maret luar biasa mobil hias kali ini Betul untuk dengan ornamen berwarna kuning pengepahan ya ahli dengan semuanya merunting batu aji yang memiliki arti meluju kejayaan Allahumma assolih wasolih wa barikali Allahumma assolih wa barikali luar biasa tepuk tangan satu kali lagi untuk mobil hias Kabupaten kota Waringen Barat Dan mengambil konsep menampilkan Masjid Kiai Gede, Abak Toril, yang merupakan pemerintah sejarah yang bernilai historis sebagai awal penyebaran Islam di wilayah Provinsi Kalimantan, Tengah. Terlihat ambil dia di atas mobil Yes, Kabupaten Kota Warimbar tadi terdapat salah satu gamping dengan abad dan abu kobar juga pastinya. Dan kita juga dimeriakan oleh adik-adik dari sekolah, SMA yang ada di wilayah Kabupaten Kota Warimbar. Dan SMK sederajat yang ada di Kabupaten Kota Warimbar, yang mana pada pawai ta'ruf kali ini turut memeriahkan keramaian dari pawai ta'ruf dalam rangka mustabahat wa'atil quran dan hadis ke-31 tindak Provinsi Kalimantan, Tengah. Dan juga ada dari adik-adik kita dari SMK Muhammad Diyah, ya nama saya ternyata. Oh gitu, baik luar biasa disambung lagi dengan mobil hias dari SMK Negeri 2 Arut Selatan, luar biasa. Boleh diangkat tangannya? Boleh diangkat tangannya, saya. Dadah-dadah dulu boleh luar biasa. Wow, desainnya luar biasa. Membuat miniatur al-kurang luar biasa. Dan ada siapa lagi ini, Tony? Dari MTS 1 Kota Warimbar, Masjid Kaya Gide, yang merupakan salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Kota Warimbar, khususnya terlepat di Kejamatan Kota Warimbar. Lanjutkan dengan mobil hias dari SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, ini adalah sekolah ulun. Apa itu SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, betul sekali. Alhamdulillah, luar biasa. SMP SMA di Kabupaten Kota Warimbar, pada kesempatan kali ini turut hati. Terima kasih telah menonton!